Terima kasih Seperti inilah kondisi rumah sakit darurat yang berlokasi di dalam Kompleks Secapa Angkatan Darat Hegarmanah, Kota Bandung Barak Katamso yang dulunya merupakan Wisma bagi atlet TNI Angkatan Darat ini memiliki kapasitas 180 tempat tidur di 3 bangunan ruang perawatan dan 1 IGD untuk observasi awal pasien dengan 32 tenaga kesehatan yang diperbantukan dari rumah sakit Dusti Racimahi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengunjungi lokasi pada selasa pagi 12 Januari 2021 menyatakan apresiasinya atas fasilitas yang diberikan KASAD TNI Jenderal Andika Dirinya menyatakan fasilitas di Secapa sangat memadai, penuh cahaya matahari dan pepohonan sehingga pasien yang dirawat bisa sembuh lebih cepat Rumah sakit darurat ini dibangun untuk menangani pasien dengan gejala ringan COVID-19 karena bed okupansi rasio di Jawa Barat sedang meningkat Pihaknya pun tengah menyiapkan prosedur karena rumah sakit ini bukan hanya untuk pasien dari wilayah Bandung tapi juga dari daerah lain dengan fasilitas transportasi gratis dari Komite Penanganan COVID-19 Jawa Barat Nah Komite Penanganan COVID-19 sedang menyiapkan prosedur karena rumah sakit ini bukan hanya untuk wilayah Bandung saja ini untuk wilayah di daerah minimal periangan jika misalkan Tasik, Garut, Kabupaten Bandung dan sebagainya mengalami tekanan seperti di kota Tasik Malaya itu dipersilahkan untuk datang ke sini dengan fasilitasi transportasi dari kami secara gratis kira-kira begitu Sementara itu Komandan Secapa AD MyJNTNI Ferry Zain menyatakan gedung yang dikerjakan dalam 22 hari sejak Desember 2020 ini sudah siap 100% untuk digunakan Pihaknya pun menjamin keamanan siswa yang bersekolah di Secapa karena kawasan gedung seluas 5.000 meter persegi tersebut sudah diranjang terisolasi Jadi justru kita sudah membuat SOP untuk pembatasan antara kegiatan siswa kami sendiri dengan pasien yang ada di sini jadi kita sudah punya prosedur mereka yang ada di dalam ini terlokalisir tidak bercampur dengan siswa yang ada di sini terpisah dari gedung terpisah, jadi kami tetap operasional pendidikan berjalan dengan normal Gubernur Jawa Barat pun menitipkan agar pihak pengelola membuat acara kreatif yang dapat membuat imunitas pasien bertambah selain itu dirinya pun meminta agar jaringan internet dipasang di kawasan tersebut agar pasien tidak menjadi bosan Budi Hartati, Bandung TV